Mau, si Ocol mau guys Ya Ocol mau Eh, itu tadi sini Ini ada Ocol guys, dia mau Ini tukang mau, wajib kan Kalo kali saya makan, Ocol ini mau Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di Domi Channel Sekarang kita mau makan lagi Video kali ini juga saya mau makan guys Tapi kita akan ditemenin sama kucing Yeso sini co, temenin kita makan Gak mau, gak mau tapi nyamper Kita akan makan guys Dan kita ditemenin sama Yeso Ya co, temenin ya Yeso menemenin kita makan Di malam hari ini guys Kita akan makan makanan khas Bali lagi guys Makanan yang udah saya beli disini adalah Nasi jingo Ini guys, ini nasi jingo Mungkin buat temen-temen yang sering ke Bali Atau temen-temen yang pernah ke Bali Mungkin udah tau di Bali ini banyak banget yang jual nasi jingo Biasanya di pinggir-pinggir jalan gitu Angkeringan-angkeringan gitu mereka jual nasi jingo Kalo di Jogja ini nasi kucing guys Dan nasi jingo ini biasanya dibungkus Dengan daun pisang seperti ini guys Porsinya pun kecil Seperti porsi nasi kucing Isinya tuh campur-campur biasanya Udah komplit lah Ada sayur, sambal, dan ada dagingnya Atau apa gitu ya Tadi saya beli di angkeringan yang di Jalan Dewisri ya Tapi yang sebelumnya ini harganya murah banget nih Cuman 7 ribu rupiah Bahkan saya sering liat di pinggir jalan itu Banyak yang lebih murah lagi Kayak 5 ribu gitu ya Isinya apa kita langsung buka aja guys ya Oke Karena saya gak nanya ini Nasi jingo Lauk apa kita gak tau ya Oke kita liat yang ini Ini lauknya Ini daun pisangnya nyingat wangi Saya suka Oh ini ayam guys Nih Nih liatannya Ini ternyata nasi jingo ayam Tapi ayamnya tuh ayam sisit disebutnya disini Kalau kita bilang di Bandung tuh ayam suwir ya Nih yang begini Terus ada secuil telur dadarnya Segini Dan ini ada sambalnya Dan ada sayurnya Sayurnya ada buncis gitu ya Musang buncis begini Dan ini nasinya guys Nasi nya tuh nasi putih biasa Tapi nasinya itu Sedikit bener-bener porsi kucing ya Tapi dibilang porsi kucing juga kucing gak habis sih Segini mungkin ya Tuh nasi itu cuma segini doang Untuk ganjal-ganjal perut aja ya cukup ya Tapi kalau misalkan bener-bener lapar nih gak cukup lah Satu porsi Saya butuh 4 porsi kalau saya Oke langsung aja kita coba nasi jingo aja guys ya Caranya tuh gini kan nasinya Terus ini lauknya tadi kita campur ke atas sini Jadi dia kayak nasi rames sebegituan Ini guys Kelihatan ya Nah ini nasi jingo nya Gue akan coba dulu ayamnya ya Penasaran atas ayamnya Ini ayamnya ayam sisit Ayam suwir Bismillah Ayamnya enak guys Enak tapi ayam suwirnya bukan kayak Ayam suwir yang manis gitu Itu enggak buri yasin Tapi enak Buncisnya buncis oseng biasa Ini telurnya Ini telurnya Ini telurnya Ini telurnya agak polos Sambelnya kita coba ya Ini sambelnya Sambelnya enak Saya suka sambelnya Gak terlalu pedes Dan porsinya tuh cuma sih gini ya Masih gini Mau si Ocol mau guys Kalau kali saya makan Ocol ini mau aja Bang Ocol pedes tapi Gak boleh pedes No 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 pedes Ocol nemenin di bawah aja lah Oke Tab gunnya mana-mana Oke langsung kita santap guys ya Bismillahirrahmanirrahim Karena ini saya belinya udah Berapa jam yang lalu ya Jadi ini tuh udah agak kering Tapi enggak Karena sih masih enak Karena baru sempet gitu Sambelnya suka sih Sambel goreng gitu Tapi pakai tomat Kita makan Jadi ya Itu bener-bener porsi untuk Ganjil perut doang Rasanya kunyam Dalam kondisi lapor Mungkin saya butuh 4 atau 5 Bismillahirrahmanirrahim 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 Beres guys Udah ganjil doang Nah kok Untuk ganjil-ganjil Atau lapar malam Atau yang gian gitu Sekedar sambil Nongkrong-nongkrong Yang keringan Ini cukup lah Porsinya ya Namanya juga nasi kucing ya Nasi jinggu tuh kan nasi kucing ya Ya Enggak bikin kenyang sih Bikin ganjil per doang Yang bikin istimewa tuh Karena dia pakai daun pisang ini Kalau misalkan dimungkus dengan Bungkus kertas Kayaknya gak istimewa ya Karena dia pakai daun pisang Kalau pisangnya seger gitu Dan tebel Yang bikin dia terlihat lebih besar Kerda Bungkusnya gede Saya cuma video iseng aja Buat ngising-ngisi channel saya Mungkin ada kurang-kurang Nah salah-salahnya Saya gak profesional Dalam bank begini Konten saya bukan begini ya Untuk video soal kucingnya Next akan next Video lain lagi Lagi di edit Lagi beres gitu ya Terima kasih udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye